Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin al-tahirin wa sahabatihi ajma'in wa mantabi'ahum bi'ihsanin ilayyumitin yang kita muliakan keluarga besar Ayahanda Haji Sudir Manhati sekeluarga mudah-mudahan diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah dan terkhusus juga kepada adinda kami Haji Fahmi beserta istri yang Alhamdulillah pada hari ini beliau sekeluarga bergembira karena di dalam acara tasyakuran hari ini telah ditasmiahkan anak beliau dan juga Alhamdulillah hari ini di khitan karena memang diantara perkara yang dituntut bagi kita para jama'ah yang dimuliakan Allah adalah menamai anak dengan nama yang baik tadi Alhamdulillah adik kami Haji Fahmi dan istri telah sepakat untuk menamai anak beliau itu dengan nama Ratu Syaffa Syaffa itu adalah nama orang yang pertama kali memegang tubuh Nabi ketika Nabi lahir jadi ada sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf Abdurrahman bin Auf ini diisi mama namanya Syaffa Syaffa ini bahasa kita adalah yang menyambut ketika Nabi itu lahir maka orang yang menyambut awak Nabi ini Syaffa makanya di dalam maulid Habsi ada cerita yang diceritakan oleh Syaffa ketika Nabi itu lahir maka aku melihat cahaya yang begitu terang-benderang sampai nampak di pandanganku itu tiang-tiang dari negeri Romawi jadi Syaffa ini adalah saksi hidup yang melihat kejadian-kejadian besar ketika lahir Nabi kita Muhammad nah mudah-mudahan anak ini senantiasa diberkahi oleh Allah dan menjadi anak yang panjang umurnya, sehat tubuhnya dan juga menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya amin ya Rabbul Alamin ulun kadapa panjang lebar lakas ulun tuntung, lakas juapian makanan itu jangan-jangan sudah nih ha? cocok benar nama itu doa dulu ada orang di Arab, di zaman Nabi nama Syedin itu huzud huzud itu jaka bahasa kita artinya selalu bersedih murung, bersedih lalu oleh Nabi diganti ujar Nabi bal ismu kasahal ujar Nabi ganti namamu menjadi sahal sahal itu artinya adalah orang yang urusannya dimudahkan oleh Allah rupanya kada mau kada ya rasulnya karena abah ulun telanjur memberi ngaran huzud ya sudah aja Nabi kalau memang kada mau berganti kada apa-apa akhirnya apa yang terjadi sampai ke anak cucu selalu dirundung oleh kesedihan jadi itu nama doa para jamaah jadi kita memberi nama anak dengan nama yang baik baik itu yang pertama yang kedua hak anak selain pian beri nama adalah pian beri napkah yang halal jadi dimakani anak ini dengan nang halal dan yang ketiga adalah diajarkan ilmu nah ini yang anak ulun bahas di dalam sebuah hadith Nabi bersabda ujar Nabi ajarkan anak kalian tiga hal yang pertama ujar Nabi alimu awladakum hubba nabihikum ajarkan anak kalian untuk mencintai Nabi nah ini zaman para jamaah dimana terkadang orang menjadikan contoh atau model bagi kita ini adalah orang-orang luar yang kada jelas kaya apa orang itu tetapi Nabi menyuruh kita kepada anak-anak lajari anak kita untuk mencintai Nabi karena orang bila sudah cinta ini umpat nah jadi ajarkan anak kita itu mencintai Nabi karena dengan mencintai Nabi insyaallahnya mau mengikuti ada berapa tadi Nabi nyuruh belajari berapa? yang pertama apa bu? mencintai Nabi menang kedua apa alimu awladakum hubba ahli bayti Nabi ajari anak kalian mencintai keluarga Nabi nah ini kada cukup kita cinta aja lawan Nabi tapi cintai juga keluarga Nabi sayangi keluarga Nabi ada kisah ada seorang ulama namanya Abdullah bin Mubarak jadi Abdullah bin Mubarak ini ulama besar si din ini mengumpuli duit karena belum pernah bahaji lalu mengumpuli duit dan bahaji setelah terkumpul duit sekian banyak bahaji sampai tiba waktunya duit itu cukup waktu haji tiba si din berangkat menggunakan untak membawa modal yang banyak untuk tulak ke Mekah dari Iraq tulak keuntak tulak keuntak di tengah jalan si din tatamu nenek-nenek yang sedang menarik bangkai keledai keledai itu bu Ai mungkin di Indonesia adalah keledai sepik adalah di Indonesia ini keledai lah karena daulah di Arab banyak keledai keledai itu harap dimakan keledai itu Pakai tidak boleh dimakan diharap ditambah lagi bangkai bangkai itu jangankan keledai kambing pun harap biliknya sudah bangkai ini keledai diambil bangkainya ditarik ujar Abdullah bin Mubarak Nek-Nek tunggu maaf Pakai yang menyeret bangkai keledai ujar Nenek aku anak membawa bulik anak dimasak hei ujar Abdullah bin Mubarak kada bule ini harap nenek kan bisa dimakan ujar si nenek harap misalkan ikam tapi kada harap misalkan aku eh itu kok bisa biar Islam kada Islam amun kaya itu ya Abdullah harap hukumnya kada ujar Nenek karena aku di rumah sampai isi anak yatim nam mana anak yatim ini sudah berhari-hari kada ada makanan daripada anak kumatika laparan lebih baik kubari bangkai makajut Abdullah ujar Allah ayo bawa ulut mana rumah dia datang sampai ke rumah yang sudah tua rumah tua ibaratnya hancur aja lagi belum tidak layak dihuni dilihati di dalamnya nah apa cakap bahasa orang wahid itu kericikan halus-halus kekanakan menangisan kelaparan melihat itu tetapis ada orang kelaparan karena tidak ada makanan sampai-sampai yang tuha tadi tak pun menarik keledai yang sudah mati untuk lima saki maka Abdullah bin Mubarak memutuskan ujar sidin kalau begitu nenek ini ulun diisi untak dan semua yang ada di sana itu ambal segit piat duit yang pacang bahaji julung untak julung semua sangu julung kalau jadi bahaji demi menolong orang yang kalaparan sudah karena juga hati ini sakit karena memikirkan betapa umat nabi ini kesihat haji ini marah kainah yang penting umat yang nyata kalaparan ditolongi singkat cerita bulik sidin sedih itu sedih betahun-tahun mempunyai duit bahaji kalau jadi tolak bulik begitu bulik berlalu sebulan dua bulan bulikan itu bahaji sidin merasa kalau ada tolak haji elangi orang bahaji karena doa orang bulik haji itu kabul datang minta doakan 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 aku lah mudahan diampuni dosa ujar orang abdul wikam bergayaan ujar sidin kada doakan aku doakan apa jauh muhulot muhulot apa jauh sidin kayak apa jarabubuhannya pian minta doakan sedangkan pian tulak juga hei jauh tulak lu kada tulak bah jarabuhannya muhulot aku kada tulak saya kada mungkin ujar di sini siap madah aku tulak aku kada jadi tulak maka mereka katakan kada mungkin ulun waktu di minah melihat ada pian wah kada di sini mungkin orang tulak si din pulang kada orang lain minta doakan ujar lain kaya pulang pian menghulot kami maka melihat pian di Aropah setiap yang sidin datangi bersaksi ujarnya kami melihat pian maka Allah bin Mubarak minta kajut kok bisa kok bisa ada orang memadahkan si din bahaji sedangkan si din kada merasa tulak maka di dalam mimpi itu Abdullah bin Mubarak bertanya kepada Rasul ya Rasulullah ulun ini kada merasa tulak haji tetapi kawan di kampung memadahkan ulun bahaji kok bisa ujar Nabi Abdullah apakah kamu ingat dengan orang yang kamu tolong ketika kamu berangkat menuju tanah kuci oh ingat ya Abdullah nenek nenek itu kalau ada anak yatibnya iya jadi ingat ingat apa ujar Nabi ketahu lah wahai Abdullah bahwa perabipuat itu adalah salah satu keturunan ku rupanya ahlul baik itu ujar Nabi salah satu keturunan ku jadi mudah mudahan kita berataan yang hadir yang berisi bini mudahan anak mudahan anak jadi orang soleh soleh mudahan yang sugih berataan insyaallah dengan harta yang halal dan mudah mudahan berataan yang diisi hutang mudahan lunas mudah mudahan yang diisi cita-cita takabul cita-citanya mudah mudahan yang garing sembuh diangkat penyakitnya mudah mudahan berataan bahagia dunia akhirat diciptakan seorang insan lembut hati tiba redup pandangan bu haji adakah bila berkata seluruh alat seluruh alat menaksikan kesyadoan bagai bagai tersentuh rasa percaya siap jika jika terdana terdana aduh berdiri semua berdiri semua berdiri semua ya salam ya salam hei 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 ibu-ibu berdiri dong bu sini dong ayah Telah jauh berkelana entah dimana Ada jiwanya kuntung kasihnya Karena itu merelakan perdana Semua berdiri Ada rasa hanya kuntung kasih Tau lagunya Biar parah membanggar Biar rendah menjabar Telah megar hati seindah purna mal Dipucuk segala dajur Sepirin dulu Ada damai meraguk Tangan di atas semua ya Biar panas membanggar Biar rendah mencabar Hati bekar seindah purna mal Siapa mengapa bagai berita Arah yang menghilang Jika gerita Tuhan yang dikulang Tetap tidak ditatap Membentangkan di darah Yang terhadap kita bukan sar cinta Tangan di atas semua ya Arah yang bergerak Ya salam Ya salam Ya salam Ya ampun Tuhan yang dikulang Ya salam Tuhan yang dikulang Tuhan yang dikulang Tuhan yang dikulang Tambah pesan, tambah gemar, tak bertanggung rasanya Dari saat telah berbicara Sang kesuman, bidadari surgawi Ya salam, ya salam, ya salam, ya salam Hei, 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 hei Sesungguh tak berkasihlah di antara manusia Terhindar segala kata-kata Bahagia itu gantinya Mengapa cinta sengketa Tempaskan dalam terbuka Tanpa dusta Telah tumbuh di garis Karma Telah jarum berkelan Entah dimana Ada jiwanya Kutub kasihnya Karena itu Pernah-penah perjalanannya Ada jiwanya Kutub Sini goyang Biar panas membakar Biar rancang mencabar Telah mekan Hati seindah purnama Dipucu Ibu, maju Ada damai merayut Saya minta suaranya Biar Biar Hati mekan seindah purnama Suaranya Tangis sebagai gerimis Hati mbak Kasih pedih Coba cari hakikat Temukan aziman Kasih kunda gerhan Diam tak berirama Gusar tambah Gementar tak bertanggung Tidak berasa Sedih Sedih Kasih Kata-kata Jadi Pastikan Abadi Tak bertanggung Rasa Haa Ya 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima kasih menonton Terima kasih telah 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 menonton Bila menonton Senyum Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Dan juga Terima menonton 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 Terima menonton